selamat menikmati saya buat tombol untuk simbolnya saya save nah ini adalah simbol simbol itu banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan disini disini saya ingin menggunakan di slider saja contoh slider 2 nah di simbol ini kita tidak dapat mengubah bentuk seperti ini kita bisa mengecil tidak bisa membesarnya itu karena sudah disetting cara ingin mengubahnya kita double klik lalu kita 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 enablekan use link size nya disini maka bentuknya dapat berubah lalu bagaimana atau ketika ingin teman-teman memodifikasi simbolnya apakah bisa caranya kita klik kanan disini kita edit simbol disini kita double klik lalu ada group of simbol disini ketika kita klik simbol kita ganti color nya maka ada berubah seperti ini disini juga saya kasih warna merah dan akan berubah seperti ini klik pijar kalau kita ingin memaksikan gambar lalu ada text kita ganti warna kita ingin ganti warna ini juga bisa bebas lalu ketika kita save maka ada notifikasi seperti ini maksudnya ketika kita okekan maka semua fitur pada slider 2 tadi akan berubah seperti ini contoh saya buat di trend nah ini adalah bentuk yang sama yang ada pada simbol atau yang kita ubah tadi lalu coba kita double klik kita tambahkan tag name nya kita save kita save ini udah usah lalu kita coba run maka bentuknya seperti ini nah jika kita ingin memodifikasi simbol itu sendiri apakah bisa kita lihat bagaimana caranya mungkin saja bisa mungkin saja tentu saja bisa contoh kita buat disini retangle kita tambahkan tombol disini lalu din di ini kita tambahkan position disini biar bisa naik turun lalu kita tambahkan ini tinggal lagi terus kita buat background lalu kita tambahkan text untuk nomornya lalu kita klik kanan create link symbol lalu kita buat buka slider slide new misal kita oke kan lalu disini kita klik kanan aja cdsi 60 oke "- -" -" o - Io 4 4 해요 yang fread ... selamat menikmati nah jika teman-teman ingin memodifikasinya apakah bisa caranya contoh kita buat sini tinggal kalau saya tambahkan button di button saya kasih position biar bisa turun terus saya tambahkan tinggal lagi disini disini saya buat background terus saya kasih angka disini nah setelah itu kita drag semuanya kita klik kanan klik linknya simbol kita buka slider test kita sama slide new slide new slide new kita save lalu setelah itu kita klik kanan kita edit link simbol nah karena disini ada tadi position lalu kita tambahkan text nya contohnya text file text file titik 2 range range nya kita buat min minimum wah maaf karena ini minimum ini kita buat saja min file file lalu lalu disini kita buat max file itu 2 itu 2 lalu kita tambahkan slider fungsi ini kita buat minus spec seperti itu ini kita double klik buat text tambahkan fungsi tadi tag file tg2 Oke lalu kita double drag lagi kita buat disini juga tag fall titik 2 disini kita ganti juga min fall disini juga max fall lalu kita save oke terus kita coba jalankan kita save lagi simbol nah bener kan oh iya ada yang tinggal disini kalau simbol ya tentu harus dikasih text nah contoh kita kasih max fall misalnya 100 100 aja misalnya 100 min fall 0 text fall contoh kita buat kelompapan oke kita save kembali kita run nah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati